Bapak Ketua MPR Taufik Kemas, yang saya hormati Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Mahfud MD, yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara Bapak Sudi Silalahi, yang saya hormati Bapak Sekretaris Kabinet Bapak Dipo Alam, yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Bapak Fauji Bobo, yang saya hormati dan sangat dicintai HKBP Ibu Sinta Nuria Abdul Rahman Wahid. Ibu-ibu dan Bapak-Bapak hadirin khususnya semua jemaat HKBP yang saya cintai. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita, dan berkenan mempersatukan kita dalam puncak perayaan Ibu Leung 150 tahun HKBP, dalam skala nasional saat ini. Bapak Presiden yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Dan memang kalau pendeta itu Bapak selalu mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya, bukan setinggi-tinggini atau sedalam-dalamnya. Atas kerelahan Bapak memenuhi undangan kami untuk menghadiri perayaan jubileum ini, saya sebagai eporus HKBP sangat terharu, karena ini kedua kali Bapak Presiden bertemu secara khusus dengan jemaat HKBP. Bapak Presiden, jemaat HKBP yang berkumpul ini adalah sebahagian kecil dari 4,5 juta lebih jemaat HKBP, dan semua jemaat HKBP yang berkumpul ini, dan bahkan semua jemaat HKBP di Siangtero Nusantara ini, tidak ada satu orang pun itu Bapak Presiden orang Batak. Semua jemaat HKBP yang berkumpul ini, dan semua jemaat HKBP di Siangtero Nusantara ini, semua mereka Bapak Presiden adalah orang Indonesia. Seperti yang pernah saya himbaukan kepada Bapak Presiden, waktu tokoh-tokoh lintas agama bertemu dengan Bapak di Cekias, sebelum Bapak terpilih kembali memimpin bangsa besar yang kita cintai ini, HKBP rindu agar benar-benar dituntaskan nation building itu, pembangunan bangsa itu, akan tidak ada lagi di Bapak Nusantara ini orang Jawa, tidak ada lagi orang Batak, tidak ada lagi orang Padang, tidak ada lagi orang Cina, tetapi semua harus benar-benar menjadi orang Indonesia. yang hidup bersatu dalam kemajemukan, bineka tunggalika, unity in diversity, berdasarkan aja struktural Undang-Undang Dasar 45, dan dasar falsafah kita, Pancasila. Anggota jemaat HKBP yang bukan orang Batak ini, tetapi adalah orang Indonesia, sangat mengagumi Bapak Presiden dan Ibu, karena melalui kebijakan-kebijakan, karya-karya, bahkan pidato-pidato Bapak yang selalu menunjukkan, empat pilar yang mempersatukan bangsa kita, bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa Bapak Presiden, adalah putra terbaik bangsa Indonesia, Bapak Susilo Bambang Indoyono, adalah putra terbaik bangsa Indonesia, yang selalu berusaha merajut, dan membangun jiwa dan roh kebangsaan itu. Dalam kekaguman itu, Bapak Presiden, saya menitipkan seluruh jemaat HKBP, di Siantero Indonesia ini, yang adalah insan bangsa Indonesia, kepada Bapak Presiden, sebagai putra terbaik bangsa, untuk diayomi, dipimpin, serta diikut sertakan, dalam pembangunan bangsa dan negara kita, dalam sektor formal, dan sektor informal. Bapak Presiden, jemaat HKBP, sangat rindu, pengayuman dan pimpinan Bapak Presiden, agar semua kota jemaat HKBP, yang adalah insan bangsa Indonesia itu, dapat hidup, di setiap jengkal nusantara ini, sebagai tanah tumpah darahnya, dengan hak hukum yang sama, dengan saudara-saudaranya, sesama insan bangsa Indonesia. Hal itu masih perlu, lebih dimatangkan dan dimantapkan, melalui perbaikan perundang-undangan, agar tidak ada satu peraturan pun, yang bersifat diskriminatif, tetapi semua bersifat kebangsaan, juga melalui pembinaan kepada setiap bangsa Indonesia, setiap insan bangsa Indonesia, agar semua insan bangsa Indonesia, hidup oleh jiwa dan roh berbangsa, hidup dalam harmoni, dengan kerukunan dalam saling mengasihi, juga dengan menciptakan clean government, sehingga setiap insan pemerintah, menjadi pengayom semua masyarakat, dan supaya semua insan pemerintah, adalah yang taat hukum. Semua jemaat HKBP, ingin bekerjasama, setara khusus dengan Bapak Presiden, untuk menuntaskan program-program yang Bapak gagasi, pengintasan kemiskinan, pengembangan demokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, pemeliharaan lingkungan hidup, dan banyak hal lagi, yang senantiasa diusahakan, digagasi, dan dilakukan Bapak Presiden. Seturut dengan ini Bapak Presiden, saya memohon, agar Bapak Presiden mendorong terbentuknya provinsi Tapanuli, karena itu murni aspirasi masyarakat Tapanuli. Demi percepatan dan pemerataan pembangunan, HKBP dari sejak dulu, menekankan agar pembentukan provinsi Tapanuli itu, harus tetap dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia, kalaupun ada kesalahan dan kesilapan sebahagian masyarakat Tapanuli, dalam memperjuangkan aspirasinya, karena akumulasi kekecewaan dan rintangan yang mereka hadapi, agar itu tidak menjadi alasan untuk menghalangi terbujuknya provinsi Tapanuli, sebagai aspirasi masyarakat. Bapak Presiden yang saya hormati dan kagumi, saya memohon agar jemaat HKBP diikut sertakan dalam pembangunan bangsa dan negara kita, dalam sektor formal dan sektor informal, karena HKBP rindu bekerja sama dengan Presidennya yang dia cintai dan dikaguminya, membangun bangsa dan negara kita ini. Pengamatan kami sebagai purus HKBP Bapak Presiden, selama dua periode kepemimpinan Bapak sebagai Presiden, tidak pernah ada dari jemaat HKBP duduk di kabinet atau di jabatan setingkat menteri. Tanpa ada rasa kesombongan dan bahkan dalam kerendahan hati, kami ungkapkan bahwa sangat banyak sumber daya manusia di HKBP yang merupakan putra baik bangsa, seperti Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Bin Sarpanjaitan, Bapak Lenjar Purnawirawan Romulo Simbolon, Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, Bapak Sanherik Panjaitan, Bapak Sintong Panjaitan, Bapak Jasman Panjaitan, kebetulan Panjaitan semua, Bapak Trimedia Panjaitan, Nurdin Tampu Bolon, Effendi Simbolon, Bistok Simbolon, Martin Hutaparat, Leona Baban, dan banyak lagi yang kota jemaat HKBP yang tidak bisa saya sebutkan, yang pasti punya kemampuan dan dedikasi yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara kita. Bapak Presiden yang saya hormati, izinkan saya Bapak Presiden untuk sebentar menyampaikan bimbingan pastoral kepada seluruh jemaat HKBP yang berkumpul saat ini sebagai bagian dari tugas pastoral saya. Ibu-ibu, Bapak-Bapak, yang saya kasihi adik-adik saya pemuda HKBP dan anak-anak sekolah minggu yang saya cintai serta semua jemaat HKBP yang berkumpul saat ini. Jubileum 150 tahun ini selayaknya lah kita gunakan untuk bersyukur serta memuji dan memuliakan Tuhan karena anugerah yang begitu besar membimbing kita. Memelihara gereja kita HKBP menjalani dan melintasi berbagai ragam peristiwa. Sehingga gereja kita tetap survive, tetap eksis, bahkan berkembang hingga usia 150 tahun ini. Sungguh besar anugerah Tuhan kepada bangsa kita melalui berkatnya yang luar biasa kepada masyarakat Batak melalui HKBP. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada panitia, kepada gereja kita sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan jubileum yang telah seperti yang telah diuraikan Ketua Umum Panitia Nasional. Semua kegiatan itu adalah dalam rangka melakukan tugas pembebasan yang merupakan isi kegiatan jubileum. Pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari kebodohan, pembebasan dari penyakit, dan dari hal-hal yang merusak hidup manusia. Sekaligus kegiatan itu menjadi usaha mengembalikan jati diri HKBP. Oleh sebab itu momentum jubileum 150 tahun ini juga menjadi titik awal pengembangan jati diri HKBP. Sehingga semua jemaat HKBP menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang terhadap dunia ini. Semua jemaat HKBP harus dewasa dalam jiwa dan roh kebangsaan. Supaya semua jemaat HKBP harus ikut merajut rasa kesatuan dalam kebangsaan. Dan benar-benar hidup sebagai bangsa Indonesia yang taat hukum. Semua jemaat HKBP harus taat hukum. Taat pajak. Orang Batak sangat sulit membayar pajak. Harus taat pajak. Dan semua jemaat HKBP harus memahami kewajipannya dan juga haknya. Semua jemaat HKBP harus mendukung program pembangunan yang dirumuskan dan dilakukan pemerintah. Jangan ada lagi jemaat HKBP yang hidupnya dan tindakannya menyusahkan apalagi memiskinkan orang lain yang membuat sesamanya menderita. Jemaat HKBP harus menjadi orang rajin beribadah, bersaksi, dan melayani. Seluruh jemaat HKBP harus bersatu sebagai tubuh Kristus. Pengalaman-pengalaman pahit yang timbul pada masa lalu karena perilaku kita itu harus kita hilangkan. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Terima kasih yang setulus-tulusnya dan kepada semua pemerintah pusat dan daerah atas semua dukungannya kepada HKBP. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tokoh-tokoh bangsa kita yang hadir saat ini untuk mendukung HKBP dalam kehidupannya melayani di tengah-tengah bangsa ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya dari Pemuda Ansor yang senantiasa mendukung HKBP. Terutama setelah saya sebagai Iporus HKBP telah menandatangani notak kerjasama dengan Bapak Syed Akil Siras, Ketua NU. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pemuka-pemuka HKBP khususnya kepada Ketua Umum Panitia Bapak Edwin Pamipin Sitomorang kepada Sekretaris Umum Panitia Bapak Sanheri Panjaitan kepada Bapak Ketua Bidang Perayaan Bapak Dr. Otto Hasibuan atas semua usaha yang dilakukan sehingga perayaan jubilium 150 tahun ini berjalan sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudaraku, kepada seluruh sahabatku, kepada seluruh anak-anakku, pemuda dan sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP khususnya yang hadir saat ini dan atas semua yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam jemaat kita yang menunjukkan kita sebagai insan yang percaya dan sebagai insan bangsa Indonesia. Bapak Presiden yang saya hormati, saya mengundang Bapak Presiden untuk menerima penghargaan dan penghormatan yang diberikan oleh HKBP dan setelah itu Bapak Presiden saya mengundang dan memohon agar Bapak Presiden memberi bimbingan nasihat dan tuntunan kepada semua jemaat HKBP yang adalah insan bangsa Indonesia ini dan benar-benar mengasihi dan mengagiumi Bapak. Sekian dan terima kasih. Jumri Leung 150 tahun HKBP Baik, opu Yeporus satu hal lagi opu tadi ini suara untuk Ibu Ani jadi selain tadi Bapak-Bapak yang disebutkan bahwa berkualitas cuma ada HKBP perempuan HKBP juga berkualitas Ibu Ani tepuk tangan untuk perempuan HKBP Baik, mohon berkenan Bapak Presiden beserta Ibu Hajani Bambang Yodeno untuk menerima ulos sebagai tanda penghormatan dari HKBP yang akan disampaikan Opui Eporus HKBP beserta Opung Boru Ya ulos ini adalah kain yang dipercaya oleh masyarakat Batak sebagai kain yang akan memberikan keselamatan kain yang akan memberikan kemurahan, rejeki dan juga hikmat dan kebijaksanaan siapapun yang menerima kain ulos ini didoakan untuk mendapatkan kehormatan Biasanya akan diberikan semacam sepatah dua patah kata dan Opui Eporus akan memberikan sepatah dua patah kata bisa bicara di podium mic podium aja Opung itu merupakan kebiasaan atau adat istiadat sebelum kain ulos diberikan akan diberikan sepatah dua patah kata Maaf Pak Presiden semua jemaat HKBP selalu berusaha mencuri waktu untuk memerintah Eporusnya demikian juga protokol ini karena hanya dalam saat-saat yang seperti ini mereka bisa memerintahi perusnya Pak Presiden Bapak Presiden seperti yang telah pernah saya katakan sebenarnya ulos itulah yang menjadi inti budaya dan kultur masyarakat Batak ada perkembangan pemahaman makna ulos ini tetapi dalam zaman modern ini masyarakat Batak memahami bahwa ulos ini adalah simbol kasih bahwa HKBP semua jemaat HKBP di seluruh dunia sangat mengasihi Bapak dan Ibu yang kedua bahwa ulos ini merupakan suatu pertanda bahwa semua jemaat HKBP akan selalu menduakan Bapak dan Ibu supaya Tuhan lah yang mengulosi Bapak dan mengulosi Ibu di dalam semua perjalanan hidup Ibu sekaligus ulos ini merupakan alat bagi masyarakat Batak untuk menerima masyarakat lain menjadi anggota keluarganya menjadi anggota masyarakatnya kami tidak mengatakan Bapak Presiden harus menjadi orang Batak karena orang Batak ini juga saya dorong supaya jangan jadi orang Batak tapi orang Indonesia namun melalui ulos ini kami mau menunjukkan kasih dan penghormatan kami atas Bapak dan Ibu dan semua yang Bapak lakukan membangun bangsa dan negara kita kami persilakan kalau boleh disambut dengan gondang AKPP Horas 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 tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kita semua Jemada AKPP menyambut gembira dan antusias pemberian ulos AKPP kepada Bapak Presiden dan Ibu Hajani Bambang Yudhoyono mohon perkenaan Bapak Opuye Porus dan kemudian Ibu Hajani Bambang Yudhoyono dan Opumboro kembali ke tempat dan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia tibalah saatnya untuk memberikan sambutan kepada kita semua kami persilakan AKPP para sesepuh dan para tamu undangan baik dari dalam maupun luar negeri yang saya hormati pimpinan HKPP Evurus Doktor Bunar Napitupulu dan Jemaat Huria Kristen Batak Protestan yang saya cintai Shalom Horas Kita bersyukur pada hari yang sangat bersejarah ini dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri perayaan jubilium ketiga atau 150 tahun Huria Kristen Batak Protestan yang kali ini dipusatkan di Jakarta pada kesempatan yang membahagiakan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas perayaan jubilium ketiga ini kepada segenap keluarga besar HKPP baik yang hadir pada acara ini maupun yang berada di berbagai pelosok di seluruh tanah air dan mancanegara semoga di usianya yang sudah mencapai satu setengah abad HKPP dapat lebih meningkatkan peran aktifnya dalam membimbing membina dan mengarahkan umatnya pada jalan Tuhan seraya terus menyemai benih-benih kerukunan antar umat beragama di negara kita hadirin sekalian yang saya muliakan sejarah mencatat sejak didirikan pada tanggal 7 Oktober 1861 peran aktivitas dan perjuangan HKPP sebagai salah satu lembaga gereja dan komunitas Kristen Batak Protesten terbesar dan tertua di tanah air tidak saja memberikan sumbangsi bagi pengembangan kehidupan keagamaan di negeri kita tetapi juga ikut menyuburkan gagasan kemasyarakatan yang berwawasan kemajuan The Ideas of Progress di awal berdirinya HKPP telah memperkenalkan nilai-nilai peradaban yang lebih maju melalui pendidikan baca tulis tata cara hidup yang lebih higienis serta pula bercocok tanam yang modern saya mengenal betul masyarakat Batak Protesten sebagai komunitas pekerja keras yang cerdas religius dan terbuka kelompok masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas dan rasionalitas dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dan kenegaraan yang harmonis masyarakat Batak Protesten banyak menghasilkan pejuang dan tokoh besar yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa kita baik di awal perang kemerdekaan maupun di era pembangunan dewasa ini misalnya kita mengenal Jenderal TB Simatupang seorang pejuang yang gigih tokoh intelektual dan pembaharu militer yang disegani sekaligus tokoh gereja yang dihormati TB Simatupang berjuang mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda dan dalam usia sangat muda menjabat sebagai kepala staf Angkatan Perang Republik Indonesia selepas pernah tugas sebagai militer beliau terjun ke pelayanan gereja beliau pernah menjabat sebagai ketua persekutuan gereja-gereja di Indonesia bahkan menjadi ketua Dewan gereja-gereja sedunia kita juga mengenal Profesor Doktor Tudung Sutan Gunung Mulia Harahap seorang tokoh pendidikan terkemuka di negeri kita beliau bersama Kihajar Dewantara memelopori pengembangan kurikulum pendidikan nasional yang berwawasan kebangsaan di masa japatannya yang relatif singkat sebagai menteri pengajaran dari tahun 1945 hingga tahun 1946 beliau memimpin perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di tengah berkecamuknya revolusi fisik pada saat itulah pena dan senapan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan masyarakat Batak Protestan demi tetap tegaknya negeri yang kita cintai kita juga mengenal Doktor A.M. Tambunan Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan Pertama di tahun 1968 hingga 1973 Doktor Tambunan dikenal sebagai sosok yang menggelurakan penerapan prinsip kebebasan beragama dan kesamaan hak beliau memberi jaminan kesamaan kesempatan bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan agama kepercayaan dan keturunan bagi kalangan TNI tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Jenderal TNI Maraden Panggabean salah seorang tokoh pejuang dan figur militer terkemuka di tanah air beliau pernah menjadi wakil Panglima Mandala yang memperjuangkan kembalinya Irian Barat sekarang Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi lalu mengemban amanah sebagai Panglima Alpi dan akhirnya pada puncak karirnya menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung hadirin sekalian yang saya hormati sebagaimana kita ketahui bersama setiap agama tentu mengajarkan nilai-nilai luhur kebaikan keutamaan kesempurnaan dan kedamaian itulah sesungguhnya nilai-nilai dasar universal yang menjadi landasan utama dalam membangun karakter bangsa yang unggul karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai agama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan yang harmonis kemajumukan bangsa kita sesungguhnya adalah sebuah kekuatan dan kekayaan yang harus kita syukuri keragaman yang kita miliki harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang maha kuasa kita harus senantiasa menyemai benih-benih toleransi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain apalagi melakukan tindakan anarkis dan perusahaan kepada pihak yang berbeda keyakinan dan pemahaman keagamaan tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar tanpa membangun paham keagamaan dengan penuh toleransi saling menghargai saling menyayangi dan saling menghormati dengan cara itu kita dapat membangun sebuah peradaban unggul mulia dan dihormati bangsa-bangsa di dunia saya sungguh menghargai sikap dan pandangan dari jemaat HKBP yang penuh toleransi saya senang melihat kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama yang ditunjukkan oleh HKBP bersama umat lainnya di seluruh tanah air memang sesungguhnya sesama umat manusia ciptaan Tuhan kita harus saling hormat-menghormati dalam persaudaraan serta saling menghargai dalam perbedaan hadirin sekalian yang saya muliakan pemerintah terus mendorong terpeliharanya kehidupan antar umat beragama yang harmonis pemerintah tidak hanya mendorong antar umat beragama di tanah air untuk berdialog dan menjaga kerukunan tetapi juga mendorong dialog antar peradaban dan antar umat beragama sedunia kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah kemajemukan kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai meskipun diantara kita mungkin berbeda dalam keyakinan suku budaya dan tradisi namun tetap mampu bersatu dalam bingkai bineka tunggal ika karena itulah melalui saya ulangi karena itulah melalui momentum jubilium ketiga atau 150 tahun HKBP saya mengajak sekenap keluarga besar HKBP untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama anak bangsa mari kita kembangkan budaya tolerans dengan menghindarkan kekerasan dan sebaliknya mengedepankan dialog melalui perayaan jubilium saya mengajak umat Kristen Batak Protestan untuk memperbaharui semangat pengharapan di hati masing-masing mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan serta mampu membangun semangat juang yang tinggi perayaan jubilium mendaknya memotivasi pembaruan iman cinta kasih kesetia kawanan dan solidaritas sebagai cerminan kasih Tuhan kepada kita umatnya semangat ini hendaknya dapat diabdikan tidak hanya untuk umat Kristiani Batak Protestan saja tetapi juga untuk bangsa dan negara serta umat manusia di muka bumi hadirin sekalian yang saya hormati dari apa yang saya kemukakan tadi saya mengajak keluarga besar HKBP untuk terus menyemai penih-penih kerukunan antar umat beragama di tanah air pertahankan dan terus kembangkan visi dan misi HKBP yang bersifat inklusif terbuka dan dialogis pelihara dan tingkatkan dialog dengan penganut umat beragama lainnya guna meningkatkan sikap saling mengerti dan saling menghormati saya juga mengajak keluarga besar HKBP bersama-sama pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas kehidupan rakyat sebagaimana saudara ketahui pemerintah terus berupaya dan bekerja keras untuk menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di negeri ini seraya membangun perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saya sungguh sangat berterima kasih atas peran aktif HKBP dalam memberikan pelayanan pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya memelihara lingkungan saya berharap jemaat HKBP juga berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang saat ini sedang kita galakkan melalui program penanaman 1 miliar pohon setiap tahun mari kita tanam pohon di lingkungan sekitar kita di sekitar rumah ibadah dan di lahan-lahan terlantar saya juga mengajak kita semua untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di negeri ini inilah sumbangan kita bagi generasi mendatang dan bagi umat manusia di seluruh muka bumi saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas pemberian ulos sebagai tanda kasih dari jemaat HKBP kepada saya sebaliknya sebagai tanda cinta saya kepada jemaat HKBP saya ingin mempersembahkan dua bait pantun sebagai berikut siantarutung tu si kumalape mengalau si huta jala harangan molo tutudu huriani HKBP naikundo marsiha holongan sahat-sahat nisulu saya sahatma tu botean sahat hitamangulu saya sahatma tu panggabian sekian terima kasih horas 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 kita berikan sambutan sekali lagi yang paling meriah untuk sambutan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia bapak Presiden dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono yang kami cintai kalau bapak tadi sudah memberikan umpasa sepantasnya kami sebagai warga HKBP juga membalas umpasa tersebut kami coba menyampaikan satu umpasa kepada Bapak dan Ibu yang kurang lebih artinya seperti ini Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami cintai padi yang bernas dan berisi tempat perlindungan anak hewan Tuhan Allah penuh kuasa semua manusia diayomi terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden SB dan Ibu Semoga Bapak dan Ibu senantiasa berkenan untuk mengayomi keluarga besar HKBP Horas Horas Horas